selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan datang Line Hathi apa ini? jika anda merasa kurus mari kita masuk sehat hai guys selamat datang Line Hathi Line Hathi Mobile hai guys saya sekarang kita untuk Line Hathi Terima kasih telah menonton! 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 Terus minuman lagi, yang satu ini namanya TTM Aku udah sarasi TTM Teman tapi mesra Oh my god Lagi satu lagi Oke guys, wait Bentuknya unik ya, lucu Terus yang satunya lagi nih guys Ini namanya Berhubung deket-deket sama hari kemerdekaan Ini namanya pejuang cinta Siapa yang ngucin Ini namanya pejuang cinta guys Ini komposisinya kita pakai mata di koko Terus pakai susu juga Terus ada strawberry jam di bawah Yang mungkin nanti kalau kita mau minum Kita harus pin dulu Penasaran gak? Penasaran gak? Tentu Oke, kalau kalian penasaran Aku mau coba Mau yang mana? Ini atau yang ini? Karena ini Agus Aku pikir ini pejuang cinta Pejuang cinta Oke, kita coba yang berjuang-berjuang Berdekati hari kemerdekaan Dan juga Buat pesen-pesen nih Buat yang bucin-bucin Jangan menyerah Oke, kita coba ya Oke Ini dia ada jelly-nya di atasnya Bisa diliat Jelly-nya Oke Pakai fresh milk Alright And Ada Strawberry jam-nya Kita coba ya guys Oke Silah Silah Rasanya lucu Why? Why it's so funny? Soalnya Dia Di bawahnya tuh kayak ada Slay strawberry Slay strawberry Terus Kayak ada krimnya di atasnya Terus Waktu kita sedot itu Strawberry-nya Cream-nya Fresh milk-nya Sama jelly-nya itu Kesedot jadi satu Serp Dan rasanya itu Asam strawberry Dicampur manis Dan kenyal Terus Fresh banget dari susunya Ya ampun guys Sumpah ini enak banget Bener-bener bisa dinamain pejuang cinta Karena rasanya rame banget guys Enak banget Pejuang cinta Pejuang cinta Taraaa Wai masak Pejuang cinta Oke Kak Tami harus coba ini ya Oke The second No The fourth drink The name was TANDADA PTM Siapa nih yang sering digantungin dibaperin tapi ga seem Amaix Tapi disini kita ga boleh sedih-sedih Kita harus mencoba Sesuatu PTM itu jangan dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif That's right Jadi, KTM itu kita Terbukasikan dengan hal-hal yang Menyenangkan, seperti minuman ini Jadi, minuman ini Kayaknya ada Biskuit Regal Kita lihat So funny Look like jelly Pudding, you know Ya, no I think no Ini biscuit aja Dengan susu Fresh milk sama mungkin ada Ini entah aku belum spin Ini entah gula Ini sugar, honey Madu atau sirup pisang Aku belum tahu Kita belum coba ini Aku belum tahu komposisinya Cuman kita harus Coba aduk Spin, spin, spin Spin, spin, spin Spin, spin, spin More spin, more spin Don't too much spin Hancur Hancur Oke, kita coba minum ya Guys, ini rasanya Simple Simple Jadi Cuman Biskuit Regal Dengan Fresh milk Dan gula Gula sih aku rasa Tapi Disini rasanya tuh Nyusu banget gitu Rasanya tuh nyusu banget Dan Nyegerin banget Terus Dia gak berat Jadi gak nyamuk di leher Kayak biasanya kan kita minum susu itu yang terlalu manis Tapi ini enggak Ini komposisinya pas Dan gak ngilangin rasa regalnya sendiri Dan gak ngilangin juga rasa fresh milknya sendiri Jadi ini juga recommended Ya, i think This All All Drink Is Very Recommended So You guys You have to come here Ya Lain hati Lain hati Lain hati That This one is Most The most The most better Yes Duh Untuk milih itu paling susah ya guys Karena menurut aku ini sangat lezat Kalau cuma buat milih satu Aku bingung Milih yang mana Semuanya tuh enak Tapi Kalau itu Sesuai kebutuhan ya Kalau misalnya kita jenuh di kantor Kita jenuh Kita butuh More power Kita bisa Minum yang ini Bapak Bapak Karena Rasa sweetnya Dari pisangnya Bercampur sama Cafe Indy Kopi itu Sarang hayok Sarang Sarang hayok Sarang hayok Sarang hayok Oh sarangnya Sorry Sorry Oke Terus Kalau untuk Kita lagi di luar nih Panas-panasan Untuk Need something fresh This one Ini Sakit hati Iya bener-bener Terus Kalau kita lagi If you're falling in love If you're falling in love Falling in love Yes This one Oh iya Pejuang cinta Pejuang cinta And this one It's so good too But Mungkin kalau Untuk aku yang enoknya name Ini terlalu simple Tapi ini ngenyangin guys Karena ada biskuitnya guys Oke 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 guys Sekarang Kita tadi udah ngereview Inumannya nih Sekarang kita mau Review The twist Tempatnya Oke Pertama yang mau kita nilai Adalah Kebesian tempatnya Untuk kebesiannya Aku pasti nilai Dari pagi 10 Aku pasti nilai Waaah Aku tadi mencintai guys Bersih Sampai parasi Pancetnya juga kuat Minimai Oh iya Tengah-tengah Tengah Jadi Ini ada Kalau tidak Kalau tidak Halnya Bersih 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 Ornamennya juga Bagus Karena Konsepnya Minimalis Tapi Nice Gitu Ini so nice Untuk barangnya Itu kan rapi Barangnya juga rapi Dan Aku sih Keren banget Tempatnya minimalis Dan Rati Konsepnya terpatan rapi Terus Terus Kenyamanannya Kenyamanannya Aku kasih Nilai 8 8 Karena Ini Nyaman banget Orang-orang yang kerja disini Itu profesional banget Terus Kita juga disajikan Dengan menu-menu terbaik Terus Ownernya Apapun pelayannya Juga Menjelaskan Apa aja Jenis-jenis minumannya Apa aja Yang terkandung Dalam minuman itu Terus Ekspetasinya Rasanya Atau apa Itu Semuanya dijelasin Jadi kita Tidak buta-buta Banget Terus Dengan nama-nama yang unik Ini mereka juga Menyajikannya secara unik Gitu guys Karena Tampilan-tampilannya Bisa dilihat juga Dari minuman-minumannya Itu kan packagingnya Itu Mungkin kalau packagingnya Standar Packagingnya Cuman untuk Kita bisa lihat Dari komposisi Minumannya Itu tuh Semuanya tuh Terkonsep Berarti kan Memang Tempatnya ini Bagus Dan Emang konsepnya Oke banget Terus Untuk Pelayanannya Pelayanannya Bagus Dan disini Aku rasa Ada wifi Jadi Enak banget Buat tempat Nolkrong Terus Buat Misalnya Lagi mau belajar Atau Mau Doing your work Merjain PM Merjain tugas Di sini Oh iya Dan yang penting Disini ada dua tempat Untuk Area smoking Dan non-smoking Dan kebetulan Disini kita lagi Di area yang Buat untuk tidak Tidak merokok Tapi di luar Disitu pun ada tempat Untuk area merokok Dan tempatnya Bunuh Sumpah Itu nyaman banget juga Walaupun di pinggir jalan Tapi Tetap tempatnya bersih Terus tertata juga Rapi juga Dan Kita bisa lihat Ornamennya nih guys Dari kursi-kursinya So cute Oke So cute Like Pake kayu-kayu gini Coklat-coklat Putih Liat Kursi-kursinya Bikin betah banget Kan Oke Kalau kalian mau kesini Ini gampang banget Ini di pinggir jalan Banner Bukan banner Apa ya Papannya Gede banget Lain Kamping Kofi Yang ada di jalan Green Garden Oke guys Kalau kalian penasaran juga Dengan Kalau penjelasan dari aku Kurang nih Penjelasan dari aku Kalian juga bisa Follow IG-nya Di Lain Hati Kofi Eh Lain Hati Disitu Terpampangnya Jelas Terpampangnya Dan jelas Menu-menunya Terus Mungkin Tentang Ingredients Yang ada disini Juga Ada di Banyu Oke That's for Your YouTube channel That's for review Oke Thank you very much Aku harap Kalian semua Ngerasa happy Senang Dan terbantu Karena telah melihat video ini Seru Jangan lupa Like Subscribe And share Ke sosial Ke semua sosial media Yang pengen punya Oke Bye 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 Tntang Bye bye Terima kasih.